Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Youtuber Indonesia Saya doakan sehat-sehat selalu Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Di channel saya Kita akan melanjutkan Lesson berikutnya Atau pembericaraan berikutnya Kita kembali ke Tubar ini Maaf semalam Sebelumnya video-video saya Itu Lupa saya Mengaktifkan Toolbar Yang Seperti ini Yang semalam saya pakai itu Toolbar tipe light Nah ini kenapa lama Ini kembali ke spek Komputer kita masing-masing Nah sebentar Nah kalau light itu seperti ini tampilannya Jadi semalam kan Begitu masuk sini Freehand Langsung rectangle Rectangle Ellipse Nah kalau dia pakai yang Default Saya biasa pakai default Tapi tergantung masing-masing sih Teman-teman Bebas sih Mau pakai yang mana Tapi saya sih Biasa pakai default Nah Seperti ini Kemudian kita Keluarkan saja Nah tadi cara ngambilnya dari Help welcome screen Nah Kita kebahagiaan Kembali ke freehand Freehand Di sudut sebelah kanan bawahnya itu Ada Banyak lagi Sub-subnya Semalam kita sudah bahas Tentang freehand Atau F5 Sekarang Sekarang Two point line Two point line itu seperti ini Kita coba ya Klik Tahan Hanya untuk satu garis saja Biasanya ya Biasanya digunakan ini untuk Menggaris-menggaris gitu saja Nah ini untuk Ketebalan lainnya Seperti itu Ini untuk Fair Vendicular Two point line Contohnya Sama saja sih Saya jarang menggunakan Tentang Icon ini Two point line Nah ini untuk mengganti Supaya Nampak Bintik-bintik gitu Seperti Batas potongan Untuk membesarkannya F2 atau Zoom tool Atau Z Saya tekan Biasanya F2 Nah Atau Z Sama saja Shift 4 Shift F4 Itu mengembalikan Ini Kerjaan kita dengan Kertas A4 Nanti kita akan bahas ini Kalau dia Kalau dia F4 Dia Ke Yang Kita kerjakan Total yang kita kerjakan Jadi layarnya lebih penuh Oke kita kembalikan ke Shift F4 Nah ini Ujung-ujungnya Nggak nampak ya Kita coba ini Agak besar ya Nah Seperti itu Ini ujung kanannya Ujung akhirnya Seperti ini Nah ini Freehand smoothing Smoothing itu Lebih kelembut-lembutan Gitu sih Tapi jarang Saya bergunakan ini Kita buat standarnya 50 Enter Oke kita delete ini Kita masuk ke Bagian Bezer Oke Seperti ini Bezer Jadi Setiap Titik-titik ini Berfungsi Apabila kita Tekan Save tool Seperti ini Kalau kita tekan Cross node Dia hanya sebelah aja Ctrl Z Atau kembali Ando Nah kalau kita tekan Smooth mode Ini dia Nah smooth mode ini Ini dia Di sini diatur Contoh 60 Dia lebih lembut Smooth mode aja Kemudian Symmetric node Seperti ini Nah jauh beda dengan fungsi Seperti ini Smooth node Kemudian yang lain-lain ini Sangat-sangat jarang Saya bergunakan sih memang Kalau ada teman-teman yang Pengen coba Silahkan Tidak masalah Oke Kita lanjut ke Oke Masih kita Di Bezer Bezer ini aja dulu Cara menyambungkan Ini kemari Contoh Kita buat yang Baru Nah ini bisa kita Warnain langsung Kita hilangkan garisnya Ini klik kanan ya Seperti itu Kita kosongkan Ini klik kiri Biasa Nah seperti ini Nah kalau ini Tadi Kita klik aja Langsung tadi pada titiknya itu Kita langsung Lanjutkan aja Nah Contoh Andoyah kita sekali ya Eh dua kali Nah kalau seperti ini Kalau kita isi Warna Akan tidak Nampak dia Karena dia ada Kosong disini Nah apabila kita Biasanya itu seperti ini Contoh kita pakai Save tool Biasanya gini nih Enggak kena Ini biasanya Enggak kena Nah Kita kenakan Nah Maka Entry sih dia Seperti itu Bezer Oke Kita crop semua Atau Ctrl A Delete Ataupun Cut Ataupun Copy Seperti itu Nah Kemudian kita masuk Pen Kalau pen ini Biasa saya pakai Biasanya untuk Ya Banyak sih Jauh beda Macem yang Bezer Ataupun Tools-tools Yang lainnya Tadi Nah Sepertinya Jadi kita bisa Zoom Zoom F2 Atau Z Tadi itu Pada Titik Sudut-sudutnya Aja F4 Memfokuskan Pada Kerjaan kita Kalau Kalau cpf4 Berikut Standar Macam Tadi Ini tadi Garisnya ya Ketebalan garis Standar Putus-putus Atau Gimana Ini Ujungnya Ujungnya Ini Close Grove Close Grove Ini dia Sudut-sudutnya Ini Terlepas Oke Contoh Nah Terlepas Tidak Menyatu Oke Kita Satukan lagi Seperti itu Kita delete Dulu Karena Nanti Bikin Penuh Aja B Spaceline Spaceline Begini Inilah Tugasnya Seperti ini Kita klik Lagi Oke Oke Seperti itu Seperti Biasa Ini Standar Linenya Ini Putus-putus Tebiannya Ini Nih Mirror Horizontal Ini mirror Vertikal Oke Kita Kalau kita Isi Warna Itu Terisi Penuh Kalau Tidak Terisi Penuh Pasti Ujungnya Tidak Tidak Kena Oke Kita Lanjut Yang Lainnya Polyline Nah Polyline Itu Kalau kita Tahan Kliknya Bisa Suka-suka Hati Kita Nah Kalau kita Tidak Tahan Dia akan Lurus Saja Seperti Itu Teman-teman Oke Kita delete Kita lanjut Pelajaran berikutnya Three point curve Three point curve Kemudian Not Lagi Jumpa Maka Bisa Terisi Nah Seperti Itu Teman-teman Oke Kemudian Ini Saya Rubah Menjadi Event Kita Akan Masuk Ke Artistic Media Tool Nah Betul juga Disini Ada Tanda Panah Yang Menyatakan Di dalamnya Ada Ada Bagian-bagiannya Lagi Kita Coba Artistic Media Atau I Contoh ya Kita Tekan I Seperti Ini Nah Ini Preset Standar Ini Seperti Ini Ini model-modelnya Mau bagaimana Mau besar di depan Kecil di belakang Macam Seperti Standar Tadi Beta Di depan Nah Ini Smooth Nya Smooth Nya Freehand Smooth Tapi Jarang Dikunakan Ini Contoh Kita Pake 50 Seperti Besar Boating Boating Saya Kurang Paham Boating Box Gimana Jarang Saya Gunakan Kalau Sedang Kerja ini tadi 24 ya kita dilihat aja oh tadi bagiannya masih ada ya bagiannya ini dia brush pada bagian brush standar ini ini garis putus-putus ini seperti ini ini banyak lagi banyak lagi kalau dia di Corel 2020 ini lebih banyak ininya plugin-plagin gininya standar nah kemudian sprayer sprayer kita fungsikan nah seperti ini dia banyak lagi bisa seperti ini bisa kita warnin langsung random by direction suka hati sih kita kembali ke kebutuhannya masing-masing ini tipe-tipe brush stroke foot kaki 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 itu sih bisa dicoba-coba yang lain-lain bebas nah kemudian kaligrafi kaligrafi ini kaligrafi ini contoh seperti ini ini bisa kita setel kaligrafi angelnya sudutnya contoh 40 derajat 40 derajat seperti itu ini bisa dikecilin 25 seperti itu ini cocok untuk nulis-nulis arab kaligrafi lebih mengarah ke situ sih kemudian kita masuk ke expression expression ini nah seperti ini ini pentil saya jarang menggunakan saya jarang menggunakan ini jadi saya kurang paham untuk masalah ini oke kita masuk ke live sketch atau S oke sebelumnya kita hapus dulu ctrl A delete menghapus semua kalau satu-satu kita contoh ctrl Z kalau satu-satu kita ya delete satu-satu delete pilih delete ctrl A delete semua tadi kita masuk ke sketch contoh seperti ini ini saya kurang paham waktu untuk apa oh lebih nebalin ya saya kurang paham ini guna waktu ini tadi apa ini include group kalau sudah dimatikan birunya tidak nampak ini kan masih nampak nih ada dua cf4 itu bisa dibesar-besarkan dengan di mouse mouse kita diputar-putar gitu nah kalau tadi tanpa curve seperti ini bilang curve ya ini agak lambat karena kembali ke spek masing-masing komputernya komputernya speknya gimana ini saya kurang paham apa ini kreatif single curve karena saya sangat-sangat jarang menggunakan ini icon-icon ini nah kemudian kita smart drawing ctrl A delete oke shift S tadi ya seperti ini oke ini shape close gimana nih medium tadi mempindahkan smartnya height hmm paham saya sudutnya itu lebih lebih smooth gitu kalau kita menggunakan height low nah ini standard ini sebulan ketebalan lainnya ini garis-garis oke teman-teman sampai sini dulu pembelajaran kita tentang icon do icon ini free hands dan artistic media kita sambung insyaallah ke video berikutnya jangan lupa subscribe like komen tekan lonceng hmm insyaallah kita akan saling support saling sub untuk kemajuan youtube bahasa indonesia demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati